Customer service aja biasanya dengerin curhatan-curhatan orang asing Ini jadi calon suami aku masih gak mau cerita-cerita juga Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya nampaknya Raisa penasaran ada sesuatu hal yang disembunyikan Mike darinya Raisa pun meminta kepada Mike untuk bercerita Ini kamu simpah kan cik kalau udah ngambak-ngambak kayak gini papaku udah ngusir mamaku dari rumah Dan hingga akhirnya Mike pun menceritakan semuanya kepada Raisa Tentu saja Raisa pun kaget banget ya mendengar apa yang dibilang Mike Minta tolong sama kamu untuk kamu laporin matan suami saya ini ke polisi Sementara itu terlihat ya disini mama Rika datang ke rumahnya Alva dan berusaha menghasut Waduh-waduh nampaknya disini adiknya Alva berhasil terhasut Dan ternyata benar saja ya pada akhirnya Jody pun didatangi polisi dan kemudian ditangkap Dan tentu saja Mike pun terpukul banget ya dengan apa yang ada di hadapannya ini Benar-benar dia gak menyangka Alva melaporkan papanya Kemudian di waktu yang berbeda terlihat Mike yang mendatangi Alva Kemudian Mike mengatakan kalau papanya itu gak bersalah Tetapi kalian bisa lihat ya keributan itu malah terjadi dan menjadi semakin rumit begini Dan Alva pun sepertinya geram langsung memukul Mike Padahal disini Mike itu sudah meminta maaf Tetapi tetap saja Alva sepertinya sudah sangat emosi Dan hingga akhirnya lagi-lagi keributan pun gak bisa dihindarkan Benar-benar Alva benar-benar emosi ya sama Mike Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan My Heart Pada hari ini hari Jumat tanggal 8 November 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru Dimana kalian bisa melihat ya akhirnya Jody ditangkap polisi Tentu saja Mike berusaha untuk membela papanya Benar-benar ya disini Rika keterlaluan banget Bisa-bisanya menghasut dan mengadu domba seperti ini Dan nanti apakah Mike akan segera tahu Kalau semuanya ini adalah ulah mamanya lagi Sima kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye